Prestasi gemilang kembali diukir peserta didik tingkat SMP di Kabupaten Pati tidak hanya berprestasi di bidang pendidikan saja, Kamis lalu, Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kabupaten Pati berhasil mengukuhkan sebagai juara ketiga Lomba Popda SMP Tikat Jawa Tengah tahun 2018. Kardi Kabit Keolahragaan Disporapar Kabupaten Pati ditemui seusai kegiatan mengungkapkan pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dilaksanakan di Semarang mulai tanggal 9 sampai 12 April 2018. Dalam event olahraga tahunan bagi pelajar kali ini, Kontingen Kabupaten Pati mengirimkan 53 atlet terbaiknya untuk mengikuti 11 dan total 18 cabang olahraga yang dilombakan. Kabupaten Pati mengikuti 11 cabang olahraga dari 18 cabang olahraga yang dipertandingkan. Jadi dari 11 cabang olahraga itu, Kabupaten Pati mengirimkan sebanyak 53 atlet dan 20 ofisial. Diungkapkan Kardi dari 11 cabang olahraga yang diikuti, Kontingen Kabupaten Pati berhasil meraih 8 emas, 14 perak, dan 16 perunggu. Masuknya Kontingen Kabupaten Pati di tiga besar tingkat Jawa Tengah merupakan sebuah prestasi yang cukup luar biasa. Hal ini membuktikan bahwa pembinaan olahraga di jenjang usia muda di Kabupaten Pati mulai berjalan dinamis, sehingga dapat menghasilkan atlet muda berbakat yang bisa membawa nama baik sekolah maupun daerahnya. Tim Liputan, Cahaya TV Terima kasih telah menonton!